Assalamualaikum Pertanyaan tema lain Jadi pertanyaan tentang Hukum menggambar makhluk bernyawa Saya pernah melihat Di potongan video pendek Bahwa ada seorang tokoh agama Yang ditanya soal itu Jawabannya adalah Larangan menggambar makhluk bernyawa Itu dikarenakan Ada kekhawatiran akan disembah Gambar dan patung tersebut Nah, kalau di zaman sekarang Hal itu tidak akan terjadi lagi Artinya tidak ada orang akan menyembah patung atau gambar Dengan demikian Larangan pun tidak berlaku Pertanyaannya apakah benar demikian? Sebuah hadis ada Seperti ada masa berlakunya Seperti itu Mohon pencerahnya Apa yang terakhir? Apakah benar demikian terus? Apakah demikian? Sebuah hadis itu Alhamdulillahirrahmanirrahim sebab awal mula terjadi kesyirikan di tengah kaum Nabi Nuh alaihissalam dan datang juga di dalam hadit yang mutawatir jadi hadit yang menjelaskan tentang haramnya menggambar makhluk bernyawa itu jumlahnya bukan satu dua bukan lima mutawatir riwayatnya banyak sekali mutawatir itu artinya riwayat yang sangat banyak orang memastikan boy hadit ini pasti dari Nabi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallam tidak mungkin keliru terhadap Nabi tersebut seperti Nabi bersabda la'anallahul musawwirin Allah mulainat rohre menggambar tuh hadit ibn Abbas riwayat Al-Bukhari hadit Ummu Salamah riwayat Bukhari dan Muslim ketika Nabi melihat diberitakan tentang orang-orang yang sahabat syah gereja-gereja ada gambar-gambarnya kata Nabi sallallahu alaihi kashirarul khalki indah Allah mereka adalah makhluk yang paling buruk di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan bajak lagi hadit ada hadit Ali bin Abi Talib hadit Abu Huraira kalau dihitung riwayat triwayat mutawatir jelas ya Tendak diragukan sekarang apa sekatanya kaumnya Nabi Nuh itu dilarang karena itu sebab akan sebab terjadi kesyirikan yaitu tidak dikhawatirkan lagi tepon dapat keliru ya Hai iade itu enggak memahami maksud dari syariat justru syariat ini karena sesuatu itu bisa mengantar kepada hal yang diharamkan makanya sesuatu itu diharamkan juga ya sekarang kenapa Hai seseorang itu tidak boleh melihat kepada perempuan yang bukan mahrumnya Hai saya tanya kenapa karena bisa menjatuhkan kepada perbuatan zina sekarang kalau ada orang yang dipenjara di dalam sel boleh enggak dia melihat kepada perempuan yang bukan mahrumnya Hai tetap enggak boleh jelas ya tetap tidak boleh jadi ilah itu alasan ketika diketahui bukan artinya itu merubah dari hukumnya mesti apalagi kalau memang bentuk pengharumannya itu pengharuman untuk sesuatu hal yang lain diharamkan di sini jangan sampai jatuh ke dalam hal yang lebih diharamkan Hai aja keluar belajar tauhid dia tidak akan berucap tadi ucapan seperti itu kalau dia belajar tauhid Nabi itu memberikan tuntunan-tuntunan padahal yang sepelepun beliau haramkan itu karena bisa menjatuhkan ke dalam apa kesyirikat misalnya dia bersumpah demi Allah dan Nabi Muhammad misalnya ada pakai kata dan Nabi Muhammad ya cuman disandarkan saja ikut itu diharamkan di dalam syariat padahal ini dalam melafat ini diharamkan karena bisa menjatuhkan ke dalam apa hal yang lebih besar lagi di dalam kesyirikat ada yang memuji Nabi Muhammad berlebihan Nabi menugurnya ya itu karena bisa mengharam menjatuhkan ke dalam hal yang diharamkan karena itu enggak benar ya orang yang mengatakan bahwa boleh digambar karena ya tidak ada kekhawatiran lagi itu dari hal yang keliru itu masuk dalam bisikan-bisikan syaitan di dalam menyesatkan manusia ya Wallahu ta'ala alaqamu selamat menikmati